Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Eh dong Diam 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 dalam masjid gak boleh busik Diam tong Alhamdulillah Kita masih berikan sehat wal afiat Sehingga masih dapat melaksanakan Ibadah sholat tarawih Mudah-mudahan Ibadah kita Dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin dan hadirat jama' sholat tarawih Rahimahkumullah Wa qala Anas bin Malik Raudiallahu'an Anna nabiya sallallahu alaih sallam Qala Man hadoro Majlis al ilmi Pi romadona Kataballahu ta'ala lahu Bi kuli kodamin ibadah tasanatin Kata Nabi Siapa orang yang hadir Di majlis ilmu Alias hadir ngaji Di Ramadan Di bulan Ramadan Kata Maka Allah tulis baginya Ibadah satu tahun Makanya Di bulan Ramadan Salah taraweh diselipin Kultum Ya diselipin ngaji Kan kalau sengaja ngaji mas susah Hadir kayak gini Banyak kesibukan Makanya kata Nabi Tolabul ilmi paridotun Ini bahasanya paridotun Bukan paridun Atau pardon Di ujungnya ada huruf Tak marbutoh Itu tak maknanya Mubalago Artinya apa Ngaji Wajib Saking wajibnya Dibasakan paridotun Saking wajibnya Buat siapa Buat siapa Buat orang islam Laki-laki maupun perempuan Mau dia pribumi Mau dia disininya Ngontrak Kalau islam Wajib ngaji Kadang tempo-tempo Kan orang ada begini Pak Ustaz Saya sama disininya Yang ngontrak Buat apa Ngikut kegiatan masjid Buat apa Ngaji Emang kalau lu masuk surga Sudah dikontrak Kan gitu Kadang-kadang orang Salah paham Baik gitu Gak mau ngaji Dengan alasan Saya bukan pribumi sini Pak Allah kan Saking wajibnya ngaji Paridotun ala Kuli muslimin Wa muslimatin Setiap orang islam Wajib Makanya di Majid as-sohabah Taklimnya malam Senin Sengaja Ahadnya libur Gak ada alasan Buat gak ngaji Yang buat kerja Ayo dah Lakan hari minggu Mah Healing 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 Kadang-kadang gitu tuh Gak ada kesibukan Sempetin Buat hadir majis taklim Ini orang yang rajin ngaji Pak Bu Hadir Tempat majis taklim Insya Allah matinya Husnul khotimah Orang biarpun rajin Sholat tahajud Rajin ibadah Tapi gak pernah ngaji Mardu datun Ditolak Orang biarpun sholatnya Belum bener Tapi rajin Gak ada di majis taklim Masih di maafin Makanya jangan pernah Tinggalkan majis taklim Nih Pak Bu Ada orang dulu Mau ngadain pengajian di masjid Orang datang ke rumah saya Ustaz Ini kan majis taklim Di masjid segitu Besarnya Belum ada namanya Begitu katanya Ya oke dah namain Saya bilang gitu Dapat dua bulan doang Ngaji tuh Dapat dua bulan doang Tiap minggu Sesonohnya gak ngaji lagi Ya namanya di perumahan Udah begitu Orang itu datang lagi Ini orangnya datang Emang kagak doyan ngaji Bisanya komentar doang Ngajinya bilang Bagaimana Ngaji kita rubah aja Dirubah bagaimana Kitabnya pakai tafsir Padahal ikro juga Belum becus itu orang Gaya-gayaan pakai ngaji Tafsir Kayaknya tuh selama-lama Orang ngomong begini Ustaz Orang kalau emang Belum doyan makan Mau dia makannya Apa aja Emang belum doyan Ya gak doyan Ustaz Maksudnya apa Pak Saya bilang gitu Orang kalau Enggak doyan ngaji Dia bilang Mau dia ngaji apa Emang belum doyan ngaji Tetap aja Enggak doyan Oh gitu ya Saya bilang nih Bapak ngomong begini Ngeledek apa-apa Selang dua hari Itu orang ditangkap polisi Karena apa Tau gel Saya bilang Oh itu Kedoyanan Makanya hati-hati Kan ada Kisah yang nyata Di Damascus Di pemakaman umum Namanya pemakaman dahdah Itu ada orang Penggali kubur Datang ibu-ibu Bang Bang tolong Galiin kubur Siap bu Singkat cerita Datang jenajah Si penggali kubur Turun ke liang lahat Begitu lagi Buka kain Kapan orang yang meninggal Itu si penggali kubur Pingsan Diangkat tuh Si penggali kubur Pingsan Selesai penggali kubur Ditanya tuh Yang kedua Yang kedua aneh lagi Dia lihat Alam yang lain Cuma yang kedua Itu penggali kubur Enggak pingsan Begitu selesai pengguburan Si ibu itu ditanya Bu Ini ama yang kemarin Siapa bu Itu anak saya Dua-duanya bang Anak ibu Dua-duanya hebat Ada di taman Yang sangat indah Apa sih kerjaan Anak ibu Yang pertama Ono Tadi adeknya bang Yang kedua Ini abangnya Yang meninggal Apa kerjaannya Adeknya Lagi mondok Di pesantren Abangnya Nyari duit Buat biaya adeknya Tuh Paham Nyari duit Buat biaya adeknya Pesantren Dua-duanya tuh Lagi ngaji Sama Perjuang nyari duit Buat biaya adeknya Pesantren Ini kisah yang sangat nyata Di Damascus Pemakaman umum Itu gara-gara ngaji bang Gara-gara ngaji Makanya ini hadir di Majlis Ilmu Malam Senin Di Majlis Al-Sohabah Dia mau ngajinya Dia duduknya di Rp Itu juga gak apa-apa Dapat pahala tuh Karena begini pak Orang hadir di Majlis Ilmu Nanti ketika dia wapat Walaupun orangnya udah wapat Pahalanya tetep ngocor Tuh Enaknya hadir di Majlis Ilmu Begitu Ibu-ibu Apalagi nih Bulan Ramadan Hindari riungan-riungan Gibah Yang membatalkan Pahala puasa Besok-besok Kalau kita lewati Pos Banyak yang riung Udah kena gini aja Al-Fatihah Begitu aja dah Pembukaan Ustadz Pembukaan buat Gibah Nah itu Jadi nih Setelah Ramadhan Tingkatin Majlis Taklim hadir Ngapain lagi kita Gak sempet Kesana-kesana Kesini ngaji mah Ya hadir Seminggu sekali Sempetin Hadir di Majlis Ilmu Karena gak ada Geriungan Yang paling disukai Allah ya Geriungan ngaji Taklim Wallahualam Kurang lebih memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa